Intro Isi kantong celana Atta bikin Aurel heran Putri Kris Dayanti sampai ucap ini di depan tarik Dikutip dari tribunews.com Ekspresi terkejut diperlihatkan artis Aurel saat melihat isi kantong celana Atta Betapa tidak Putri Kris Dayanti dan Anang itu melihat bukan uang atau dompet Kantong celana Atta justru berisi serpihan-serpihan kotoran Kak Tarik Halilintar beralasan kotoran itu menumpuk karena dirinya enggan membuang sampah di sembarangan tempat Momen itu ditanyakan di Youtube Atta Halilintar Awalnya Atta meledek adiknya sendiri yang ia ibaratkan sebagai sopir odong-odong Setelah membantu dirinya dan Aurel mengayu odong-odong Atta berpura-pura hendak membayar tarik Saya mau bayar kamu mas kata Atta Mas ini duitnya mas ucapnya Atta kemudian mengeluarkan suatu kain hitam dari saku kantongnya Lalu memberikannya kepada tarik Kain hitam kotor itu langsung dibuang oleh tarik Aurel lalu merasa familiar terhadap kain hitam itu yang ternyata merupakan ikat kepala Namun Aurel memang merasa aneh sebab handbag milik Atta nampak kotor Eh ini handbag Atta loh cuma kok berdebu begini ya kata Aurel Kok debuan gitu sih sayang aku rada agak ilfil deh imbuhnya Ketika dibersihkan oleh tarik nampak kotoran Berwarna putih berterbangan Atta lalu mengecek isi kantong celananya di tempat penyimpanan handbag tersebut Ternyata di dalam kantongnya tampak serpihan-serpihan berwarna putih yang ternyata bekas tisu Itu apa ya ini apaan sih tisu kata Aurel Dikeres-keres dipotong-potong sama dia jorok banget sih Lanjutnya Atta lalu menjelaskan bahwa dirinya memang kerap menyimpan bekas tisu karena tak ingin membuang sampah sembarangan Iya kan aku kadang-kadang punya tisu gak mau buang sembarangan Aku taruh sini kantong kata Atta Melihat kotornya isi kantong Atta Aurel sempat bercanda ingin ikut tarik Apa saya ikut bapak tarik aja ya kata Aurel Sudah sini aja mbak Saut tarik sambil menarik lengan Aurel Namun Aurel berubah pikiran ia tetap ingin berada di samping Atta Jangan deh pak saya soalnya saya hidup semati sama dia Ujar Aurel Akhirnya Atta justru meledek tarik yang masih sendirian Bapak pasangannya mana Bapak gak denger pak ledek Aurel Tiba-tiba romantis saat Aurel singgung berat badan Pada segmen sebelumnya awalnya Aurel kaget melihat dandanan Atta yang tak seperti biasanya Lengkap dengan aksesoris belangkon di kepala Aurel mencoba berbicara bahasa Jawa kepada Aurel Melihat gaya kekasihnya yang tak biasa Aurel justru menilai bahwa Atta cocok jadi sopir odong-odong Kok kamu kayak gini sih kata Aurel Kamu cocok sih jadi akang-akang ini bagus loh Pelantun single kepastian itu lalu memuji gaya kekasihnya Yang ganteng banget pakai ini sayangku baby ucap dengan nada manja Kemudian Atta mengajak Aurel untuk menaiki odong-odong mewah berhiasi lampu yang warna-warni Nih aku sudah siapin surprise kejutan buat kamu mobil kata Atta Oke silahkan pok nur sayang ucap Atta sambil menggandeng tangan Aurel masuk ke odong-odong tersebut Sesaat sebelum masuk Aurel kembali menggoda kekasihnya itu Aduh abang lucu banget deh pakai belangkon ucap Aurel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!